Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Masya Allah kita akan membahas tentang tema kita yang sangat luar biasa Jadikan rumah tempat yang nyaman Ini tempat yang nyaman ini penting banget ya Karena al-awal dari segala macam permasalahan ini bisa dari rumah Nah baik, Ustadzah Syifa Nurfadzillah Baik, rumah ini kan sering banget diucapkan Bayti jenati, bayti jenati Namun ada yang juga bilang rumah neraka nih Aduh mau masuk rumah kok kayak gak anak banget ini Begitu deket sama rumah kok kayak sumpak banget gitu kan Berarti ada yang gak beres dari rumah kita Ada yang tidak harmonis Dengan orang-orang yang mengisi di rumah kita Mohon ilmunya Ustadzah Izin guru saya ada Ustadz Jailani Masya Allah bismillahirrahmanirrahim Jemaah cahaya hati Ainyus yang dimuliakan oleh Allah SWT Rumah itu bisa jadi syurga Bisa juga jadi neraka Ada ungkapan bayti jenati Rumahku syurgaku Tapi banyak juga Apalagi suami yang bilang rumahku nerakaku Pulang ke rumah gak mau Seminggu sekali pulang ke rumah Karena kalau pulang berantem mulu Ngomel mulu bininya Ntar yang minta nafkah Yang anaknya nangis Minta kamar mandi dan lain sebagainya Jadi terasa rumah itu seperti neraka Bagaimana menjadikan rumah seperti syurga Nyaman, betah, gak pengen kemana-mana Beda orang sekarang itu lebih betah di tempat lain Mall, bioskop, main ke rumah orang Ke rumah sendiri dia tidak betah Nah satu yang harus kita fahami Bahwa yang sering tinggal di rumah itu adalah anak dan istri Jadi agar rumah nyaman Rumah menjadi syurga buat kita Jadikan anak dan istri kita Sebagai ladang kebahagiaan Kalau istri sama anaknya aja gak bahagia Gimana kita mau ikut bahagia Istri cantik di rumah Enak dilihatnya Kasih bedak Kasih make up Beliin Ini cuma nyuruh doang ke salon Pergi ngapa lu ke salon katanya Potong apa rambut katanya Cat deh, cat deh rambutnya dan lain sebagainya Tapi tidak memberikan nafkah dan uangnya Cuman omdo saja Bagaimana ada kebahagiaan di diri istrinya Pengalaman pribadi Nah ini kayaknya Nonton gak suami saya nih Usat Azari gimana ya Terdegor lagi Usat Azari Bukan pengalaman sih kebanyakan begitu Tapi ada juga pengalaman di gini Benar, benar, benar Seteruskan para guru-guru Masya Allah Jadi seperti itu bahagiakan dulu istrinya Kalau istri sudah bahagia Insya Allah anaknya bahagia Istri bahagia Nafkahnya lancar Nafkah batinnya juga lancar Perhatian dari suami lancar Kalau pulang di Tegor sama suami Wahai bidadariku Istriku Masya Allah Itu contoh ya Akhirnya istri pun sama anak sayang Nak anak mau makan Ada ayah pulang tuh nak Contoh Tapi kalau suaminya Lu masak agak Lu begini amat di dalam rumah Akhirnya istrinya pun kasar sama anaknya Berapa banyak kita lihat kejadian Ibu yang rela membunuh anaknya Ibu yang rela membuang anaknya Itu karena salah satunya beban mental Yang diberikan oleh suaminya kepada dirinya Makanya salah satu yang harus ditanamkan adalah Kita harus mencari kebahagiaan Ya Kebahagiaan itu puncak nyamannya Kita tinggal di rumah Nah bahagia itu definisinya apa sih? Ada yang mengatakan bahagia itu Apabila rumah kita bertingkat Mobilnya mewah mengkilat Uangnya berlipat-lipat Istrinya cantik memikat Bahkan kadang jumlahnya ada Empat Banyak yang seperti itu ya Apakah kebahagiaan Bukan mancing Nyindir dikit Apakah sebenarnya kebahagiaan itu dari situ? Tidak juga Banyak yang akhirnya gara-gara uang materi Istri yang cantik malah tidak ada ketenangan di rumah Ternyata Ketenangan dan kebahagiaan itu Bisa diambil dengan tiga cara Nah dalam kitab Naso'i Hulibat Dijelaskan Kalau pengen dapat kebahagiaan Bahagia satu keluarga Bahagia suami istri anak Masuk syurga bareng-bareng Jadikan rumah kita adalah rumah yang diisi orang-orang salih Naam Jadi yang pertama itu harus Hatinya harus tahu Hatinya itu menyadari bahwa Allah itu mengawasi kita Ini di rumah Kita punya anak, suami, istri Masing-masing punya handphone Yang satu nonton maksiat Emaknya juga nonton maksiat Bapaknya nonton maksiat Itu rumahnya bagai neraka Karena isinya kemaksiatan semua Tapi kalau anak kita dibiasakan baca Quran dekat sama Allah Ada salah satu pesan dari Mbah Maimun Ini guru kita Allah Yarham yang sudah wafat Mbah Maimun Zuber Mbah Maimun Zuber Beliau mengatakan gini Kalau kamu Ingin anakmu jadi orang yang soli dan soli Rumahmu terasa nyaman Maka biasakan baca Quran di dalam rumah Naam Biasa baca Quran di dalam rumah Itulah yang menjadi keturunanmu juga Akan jadi ahli Quran Amin Seperti itu Jadi yang pertama Tanamkan di hati kita Bahwa Allah selalu mengawasi kita Sehingga rumah itu tidak dijadikan tempat maksiat Yang kedua Wabadanun Sobirun Badan yang sabar Toat Orang tua suruh ngaji-ngaji Solat-solat Saling sabar Saling menerima kekurangan antar pasangan Biar gak ada masalah Dan berumah tangga Dan yang terakhir Sudah badanun Sobirun Kolbun Alimun Wa kona'ah bima filiat Istri Kona'ah suami ngasih berapapun Masya Allah Suami punya istri ya Walaupun gak cantik-cantik amat ya Kona'ah juga Saling Nah begitu ya Ustaz ya Yang udah pengalaman kali boleh dibagi guru Saya pengen denger deh dari Ustaz Ujaya Gimana tambahannya Ya Masya Allah Jadi itu penjelasan daripada Ustazah Syifa Nurfadillah Dimana kalau kita lihat Itu dari sisi Apa namanya Internal masing-masing pasangan Biar bagaimana Mengatur Agar rumah tangga itu Sakinah Makanya itu yang dinamakan dengan Sakinah Sakinah apa Sakinah adanya ketenangan Kenyamanan Di saat kita berada di rumah Lalu yang perlu sama kita tahu juga Bahwa di rumah itu bukan kita doang Bang Ali Bukan anak istri kita doang Bukan kita doang Ada makhluk namanya Jin Sehingga ini yang membuat kadang-kadang juga bisa panas Maka oleh karena itu Selain dari apa yang tadi dipaparkan oleh Ustazah Syifa Hal yang lain juga mesti sama kita perhatikan Pertama ketika kita masuk ke dalam rumah Para pemirsa Biasain baca salam Jadi yang namanya baca salam itu bukan karena ada orang doang di rumah Benar-benar Biar kata hatta kagak ada orang di rumah Baca salam Ada jin Karena ada makhluk yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ahlal makan Gitu kan Eh orang-orang Eh apa namanya makhluk-makhluk Yang menempatin disini Gitu kan Dan juga salam itu bisa kembali kepada kita Jangan lupa Baca bismillah Sebab ketika kita baca bismillah Setan ngomong sama anak buahnya Gak ada tempat nginep buat intinya hari di dalam rumah ini Sehingga gak ada tuh gangguan-gangguan Yang bikin ngerong-ngerong anak bini kita Dan ngerong-ngerong diri kita Yang bakal jadi bikin ribut aja Panas aja Dan tadi ustaznya juga sudah menyampaikan satu hal Berkaitan dengan masalah ini Isi rumah kalian dengan Quran Gitu kan Sehingga rumah kalian adem Al-Quran loh Jangankan 30 just kita baca terus-menerus Baca suratul bakarah Ya kan Bahkan baca ayatul kursi Kita sering-sering di rumah Itu akan menjadikan syaitan-syaitan Jin-jin tersebut akan apa Kabur Jadi artinya adalah Kalau kita mengambil sebuah kesimpulan Apabila rumahmu itu Ya Dilakukan di dalamnya berbagai hal-hal Yang disyariatkan Yang dianjurkan oleh ajaran agama kita Apa yang disyariatkan oleh beginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka akan tercipta daripada rumah tangga yang sakinah Rumah tangga yang mawadah Rumah tangga yang membawa daripada kenyamanan Ketenangan hati Dan juga kebahagiaan Seperti yang tadi beliau sampaikan Yang dirasakan oleh baik suami Istri Dan juga anak Kalau seandainya itu enggak Ya warhasil Kagabat telah di rumah Makanya jadikan rumah itu juga Pesan tren mini Maksudnya pesan tren mini itu apa Ajarin nama anak-anak kita Makanya membangun rumah tangga Terakhir yang ingin saya sampaikan Itu bukan hanya pada saat kita sudah berumah tangga Sebelum berumah tangga diatur dalam Islam Cari yang namanya pasangan itu yang beragama Kan gitu kan Ya kan pertama kecantikannya Enggak apa-apa Kita juga doyan pasti Yang ganteng yang cakep itu juga wajar Hartanya gitu kan Kita juga mau Siapa yang mau punya pasangan miskin Bahasa kata wajar Terus kemudian nasabnya wajar Tapi tiga-tiganya ini bukan patokan utama Ini fitroh manusia aja Kalau ente mau bahagia dunia akhirat Nabi bilang Apa itu agamanya Cari yang benar Yang soleh cari suami Yang soleh Hah cari istri Tadi dikatanya Biar katanya kagak cakep Biar katanya kagak ganteng Biar katanya kagak cantik banget-banget Paling kagak Katanya orang bertawa bilang Kagak malu dibawa kondangan Kan begitu bahasanya Sedandan di kita ya Iya Sehingga apa Tadi Kalau dua-duanya bergerak Dalam persoalan yang sama Visi dan misi yang sama Untuk apa namanya Membawa rumah tangga ini Sebagai sebuah perahu Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan terciptalah keluarga yang Sakinah Mawadah warrahmah Serta menjadikan rumah tangga itu Di dalam rumah itu Syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala Yang menimbulkan ketenangan Wallahu a'lam Disawab Adem kalau begitu ya Jadi kita harus tahu Ini godaan dari eksternal atau internal Harus paham dulu Dari mana masalahnya Baru dicari cure atau penyembuh Atau obatnya Baik Dan sesaat lagi kita masuk ke dalam Segmen khusus semangat ya pastinya ya Nanti kita akan ngaji Bersama guru kita Al-Ustadz Azhari Nasution Kemana-mana tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih